Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya Edo Irawan akan berbagi tips bagaimana cara kita mengatasi jika kita mempunyai lampu seperti ini lampu utama ini soal ide untuk rumah tangga biasanya sekarang itu jamannya setiap rumah itu mempunyai lampu yang lampu utamanya atau lampu teras atau lampu belajar itu sekarang semuanya LED baik yang merek seperti ini ataupun merek-merek ternama nah kebetulan saya punya tiga contoh ini ada sama ya mereknya sama semua dan ini bukan endorse ataupun apa kebetulan saya kemarin pakai merek ini karena murah dan dengan harga murah dengan watt yang sekian dia mempunyai nilai terang yang lebih terang daripada yang merek lain masalahnya disini biasanya itu lampu itu diberi garansi satu tahun biasanya dan biasanya setahun lebih sedikit itu sudah mati nah setelah saya cek setelah saya lihat dan setelah saya amati ternyata semuanya itu ada rangkaian LED dimana ada yang tersusun secara seri ada juga yang tersusun secara campuran paralel dan seri nah kali ini ini jika kita amati itu sangat terlihat ya setiap satu kabel ini dia terangkai secara campuran nah ini kesini dua LED paralel kemudian nyambung seri ke dua LED selanjutnya kemudian dua LED selanjutnya paralel disambung seri seterusnya nah sampai yang titik ini dia putus untuk mengatasinya kita akan coba dulu apakah dia nyala ya dia mati oke kita akan langsung kerjakan dengan cara jumper antara ujung satu dan ujung satunya kita akan solder dengan kabel atau kemudian kita butuh tenol dan flux oke kita akan panaskan dulu fluxnya ujung satu yang satunya kita akan langsung kasih tenol nah sudah selesai intinya dia yang LED yang gosong tadi yang saya tanda hitam tadi itu kita anggap saja dia mati kemudian kita hilangkan atau kita hubungkan saja ujung satu ke ujung yang lain kita sambungkan menggunakan kawat ataupun hanya timah dan siap dicoba ini yang tadi seperti yang saya bilang tadi bahwasannya setiap dua kabel dari elektrik ini dia menuju ke ini dua apa ini dua LED tersusun paralel kemudian tersambung secara seri dua paralel kemudian seri lagi paralel dua seri lagi sampai seterusnya dan kebetulan yang dua ini juga paralel paralel ini seri nah dua ini semuanya mati yang nyala tinggal yang selain dua ini ini hidup lagi nah begitu ya teman-teman cara mengatasi untuk lampu yang LED-nya mati gosong itu dengan cara kita langsung sambung saja seperti ini oke satu selamat menikmati